Intro Guys senang rasanya kita bisa berjumpa lagi dalam acara Youth for Christ Renungan kita kali ini berjudul Tuduhan Palsu Dan bacaannya bersumber dari kisah para rasul 6 ayat 8-15 Dan ayat nasnya diambil sebagian dari ayatnya yang ke 10 Demikian bunyinya Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Dan roh yang mendorong dia berbicara Saya pendeta Yudi dari GKI Bintaro Jakarta Marta sedang stres berat karena dituduh memakai fasilitas kantor dalam jumlah besar Dituduh korupsi untuk kepentingan pribadi Marta telah memberikan penjelasan kepada bos yang memanggilnya Untuk meminta konfirmasi penjelasan dari persoalan itu Tapi bosnya tidak mau menerima penjelasannya Marta akhirnya diberikan surat peringatan karena tuduhan itu Tuduhan palsu seperti itu juga diberikan kepada Stefanus Tokoh dalam bacaan kita Ia tidak disukai sebab ia dipenuhi karunia dan kuasa Ia mampu mengadakan berbagai mujizat dan tanda Cara yang dipakai orang tersebut dalam menghasut Menuduh, memfitnah Stefanus adalah dengan cara membuat berita-berita Bohong, tuduhan palsu kepada Stefanus Salah satunya adalah dirinya dianggap menghujat Allah Stefanus bahkan disergam dan dibawa ke hadapan mahkamah agama Untuk diadili Namun, nah ini menarik nih Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu Menatap Stefanus Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat Ayat 15 Kata Yunani yang dipakai untuk kata melihat adalah eido Yang berarti mengetahui Maka dapat disimpulkan sebenarnya bahwa Semua orang yang berada dalam mahkamah agama Dalam persidangan rekayasa itu Mengetahui Bahwa sebenarnya Stefanus tidak bersalah atas tuduhan yang diberikan kepadanya Ini adalah perlindungan Tuhan Kepada Stefanus Atas kesaksiannya dihadapan banyak orang Dan sebagai hamba Tuhan Yud Tidak perlu takut dan gentar Bila menghadapi berbagai tuduhan palsu Yang dibuat setiap orang yang tidak menyukai kita Apalagi karena kita melakukan kehendak Allah Ingat Kita memiliki Tuhan yang akan melindungi kita Dan menunjukkan kebenaran itu sendiri dihadapan semua orang Orang benar tidak perlu takut Karena ia tidak punya kebohongan untuk ditutupi Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!